selamat pagi kali ini kita berada di markasnya pak karyadi karisma audio ini kita berada di belakang kita masuk dari belakang nah ini untuk lokasi tempat pembuatan box nya kali ini kita mau loading ke jombang ya dekatnya taman BAC nah ini untuk pembuatan box nya disini untuk pak karyadi ini karisma audio kediri yang beberapa waktu lalu juga sempat cekson bareng dengan brewa audio nah kali ini cekson tunggal nanti malam akan membawa subwoofer 20 ya 20 double atau setara 40an ya kurang lebih nanti speakernya ini untuk lokasi gudangnya, kali ini nanti fituring dengan Hana audio yang dulu sempat beberapa tahun lalu mensupport ya dari karisma audio dan sekarang ini kebetulan Hana juga upgrade dengan genset nya terus sekarang ini kita kerja bareng ada 150 kva disitu ya ada ht 150p jadi hartek 150 kva perkin jadi 6 silinder plus turbo dan disana nanti juga kita kita setting bareng ada power amplifier dan juga lain sebagainya di markas kali ini ada book legend nya ya ini CLA tapi CLA custom bisa dibilang bisa dibilang CLA ada 1234 4 kali 123 4 kali 4 berarti 16 box untuk model ini CLA nya ternyata di atas masih ada lagi berarti ada 17 ini juga ada lagi teman teman ini box custom nya lagi disini tuh kreatif ya Pak Karyati itu jadi bikin box sendiri lalu dituning sendiri terus kemudian bagaimana hasilnya kalau memang sesuai dengan selera langsung diperbanyak kayak gini dulu awalnya juga sedikit akhirnya menjadi banyak mungkin teman itu sesuai dengan asing ya dengan model box yang seperti ini yang depannya ada hijau-hijau nya mirip dengan Chris Wanda nah ini box yang barunya ini box Cobra yang beberapa waktu lalu dipakai di Taman BAC juga bareng Brewo Audio dengan ciri khas Cobra nya kalau ini Cobra ini lebih kecil ya ini daripada yang Cobra Brewo pakai 2000W 8 ohm dari Sound Queen 18PD untuk speaker nya sama jadi atas bawah ini sama cuman yang atas ini masih ada label nya ini dari Sound Queen kalau yang bawah ini sudah tidak ada lagi disini juga menyewakan berbagai macam event ya maksudnya menyewakan sistem untuk berbagai macam event baik untuk lapangan atau mungkin hajatan yang penting sesuai dengan budget yang dimiliki ini bisa melayani tapi karena sekarang ini banyak sekali acaranya di event-event besar di lapangan makanya untuk hajatan sedikit depending karena kesibukannya untuk mempersiapkan di bagian audio untuk lapangan ya kali ini masih persiapan untuk box nya ini box nya tinggal dua ya disini entah nanti dibawa atau enggak juga kurang tahu yang penting yang dibawa itu dulu dan persiapan ini yang dibawa teman-teman sebentar ini saya tak merekam juga ini Pak Karyadi saya mau lipat juga oke teman-teman yang belum subscribe karisma audio official kediri bisa langsung subscribe dan apabila informasinya sangat bermanfaat silahkan share ke media teman-teman semuanya agar semuanya juga tahu apa yang kita ketahui nanti akan selalu saya update dari kedatangan nanti sampai lapangan atau di taman BAC tepatnya yang beberapa waktu lalu juga dipakai bareng brewa audio terus nanti kita ada cek sound tunggal disana pakai subwoofer cobra dengan ciri khasnya karisma ini teman-teman kalau belum subscribe tak samsol official juga karisma audio official kediri silahkan subscribe biar nanti dapat update nya selalu ya ini lokasi di markas ini ada box ini kalau saya bilang yang ini mini scoop ada dua kemudian ada SR jadi SR itu kalau ciri khasnya untuk sound hajatan itu biasanya untuk monitor di penonton tapi sekarang perkembangan zaman kalau untuk monitor musisinya pakai sub single-an kayak gini terus ditambah lagi ada hooper atau mungkin sejenisnya yang pakai speaker aktif ini juga masih baru lagi ini dicoba eksperimen lagi entah ini box apa nanti jadinya ini masih di otak-atik sama Pak Karyadi jadi Pak Karyadi itu kreatif teman-teman beliau ini bikin box juga se-isinya itu disesuaikan dengan seleranya jadi pengennya karakter seperti apa gitu makanya terus bikin dan CLA ini juga gak sama dengan CLA padomumnya kalau CLA padomumnya kan tengah-tengah sini ini kan gak seperti ini kan tapi ini bisa dibilang ya kayak CLA tapi CLA custom kalau yang belakang sana itu saya juga kurang tahu ini box apa tapi ini keren ini double-an ya teman-teman jadi semacam kayak box turbo hampir mirip ya dengan box turbo ini ada 4 box itu double-an untuk per box boxnya isinya dua kita bisa lihat isinya dua ini dari samping ini ya dari samping ini kan ada kayak seperti ini box scrap box scrap di samping ini untuk memasang speaker di dalam ini ada satu kemudian ke bawah ada dua berarti ini satu box ini ada dua speaker untuk power kali ini nanti membawa power ada RDW teman-teman ini ada RDW ada tiga nanti juga ada sound queen ada juga pass lap nanti pokoknya banyak sekali untuk powernya nanti jadi teman-teman stay terus di di karisma audio official ke diri juga caksamsul official nanti tak kasih informasi selanjutnya terus untuk armadanya ini para crew lagi rempukan ngopi bareng nah ini ada juragan teso ini armadanya ada dua nanti yang satunya untuk power amplifier sekarang yang satunya ini untuk lane ray juga subwoofer jadi ada dua ada dua armada yang dipakai nanti teman-teman saya informasikan juga ya jadi teman-teman ini mungkin belum tahu juga pak karisma itu usahanya apa jadi usahanya itu jual beli buah dan buah ini tidak asing di daerah saya ini kalau di rumah saya namanya serkaya kalau di sini moris katanya tapi kalau di rumah saya itu serkaya oke itu dulu teman-teman yang dapat saya sampaikan ada kurang lebihnya saya minta maaf sampai jumpa di video selanjutnya dan jangan lupa untuk subscribe like juga share jangan lupa nyalain loncengnya ya biar gak ketinggalan video terbarunya oke terima kasih sampai jumpa di video selanjutnya selamat pagi siang sore atau malam selamat pagi selamat pagi